Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi dengan desain media interaktif nah kali ini kita akan belajar tentang desain rancangan alam media interaktif dengan tema storyboard jadi storyboard atau kenangkat grafis itu adalah gambaran grafis atau visual dari proyek yang akan kita buat dengan didalamnya menangkap teks, audio, grafik, animasi, video, dan aspek interaktif lainnya untuk fungsi storyboard itu pertama menjelaskan flowchart atau memperjelas flowchart kedua bisa menjadi pedoman bagi animator, programmer, narrator, dan lain-lain yang mengolah multimedia tersebut ketiga bisa menjadi dokumen tertulis keempat menjadi bahan membuat manual book atau buku petunjuk penggunaan untuk ketentuan umum storyboard itu pertama gambar dengan penjelas dan narasi jadi kita membuat gambar yang diperjelas dengan narasi agar usernya itu atau sang programmer atau yang selanjutnya itu bisa mengerti apa yang kita maksud pembuatan storyboard atau disertai gambar visual kemudian narasi digunakan untuk hal yang sulit dijelaskan dengan gambar visual nah ini tadi kayak yang nomor satu tadi jadi kita membuat narasi singkat untuk memperjelas gambar yang kita buat kemudian bahasa artisan yang digunakan itu terutama yang dibaca oleh narator kaliman yang sederhana jangan terlalu ribet kemudian simbol yang sederhana dan mudah dipahami dan yang terakhir gambar yang menarik dengan komposisi yang tepat jangan gambar yang berlebihan jangan juga gambar yang malah memperburuk storyboardnya kemudian untuk konsep penyusun storyboard itu ada sketsa atau gambaran pelayar warna, teks asli kemudian ada juga opsional seperti warna font, narasi, animasi, video, audio, serta interaksi dengan pengguna nah disini ada beberapa contoh format storyboard yang pertama jenis kartu kalau jenis kartu ini dia membuat kita membuat storyboard per frame atau pertampilan dari aplikasi yang akan kita buat kemudian disertai juga dengan visual yang berisi gambar berbentuk foto atau grafis kemudian ada format storyboard double column nah ini kita membuat satu buah kolom yang berisikan nomor keterangan visual dan audio untuk nomor ini berisi frame atau nomor layer untuk keterangan itu berisikan yang menunjukkan posisi frame kita itu dimana sekarang misalnya kita membuat frame menu nah itu nanti kita membuat visualnya visual berupa gambar atau video dari frame menu tadi kemudian audionya itu juga berisi unsur-unsur musik seperti yang kan ada narasi atau sound effect selanjutnya ada format storyboard landscape 1 nah ini kita kayak membuat sebuah kartu tadi tapi yang disini lebih lengkap dengan format landscape 1 ini lebih lengkap dengan tampilan langsung ada menunya dan detailnya dan detailnya kemudian ada juga landscape 2 itu mirip dengan landscape 1 tapi lebih diperjelas narasi-narasinya dan langkah-langkahnya nanti nah ini ada contoh yang storyboard jenis kartu nah ini ada nama project nama projectnya misal game edukasi Buddhist Mission kemudian date-nya ini saat kita membuat storyboardnya itu kapan kemudian screen-nya ini kita menampilkan screen dari ini berapa misalnya ini screen pertama dari 23 screen kemudian link from screen ini link ini screen ini itu diambil dari link apa sebelumnya nanti semua screen jadi nanti semua screen bisa langsung ke home screen gitu kemudian link to screen ini mengakses ke screen keberapa nanti nah untuk deskripsi screen disini misal ini sudah mendeskripsikan tentang halaman awal atau home screen dari game Buddhist Mission yang memiliki beberapa menu nah seperti itu kemudian ada juga fungsi button eh atau bukan fungsi button sih kayak interaksi apa yang ada di frame ini atau di screen ini misalnya disini ada button function dan narasin bangsen dan narasin bangsen narasin button jadi nanti ada kayak button yang ada interaksi dengan pengguna serta narasi juga yang berinteraksi dengan pengguna dan juga masih warna background dengan gunung utama kita apa kemudian ada audio audio nanti ada apa aja selanjutnya ada instrumen serta narasi kemudian kalau sim hidupnya warnanya itu apa aja dalam satu skin ini terus video nah kalau disini nanti saya menggunakan animasi karakternya jadi karakternya itu bergerak kemudian text attribute sama still stills ini misalnya gambar backgroundnya apa terus disini ada perancangannya kayak gini dan ada gambar karakter di sebelah kiri kemudian ada tombol play dan beberapa tombol yang lain disini nah ini bisa jadinya seperti ini ini yang masih nanti bergerak karakternya kemudian ada tombol play dan nanti juga ada back soundnya kemudian ada tombol-tombolnya ada narasinya jadi ketika tombol di hover nanti ada suaranya oke sekian dulu terima kasih sampai jumpa kasih Terima kasih.